Hai gimana sikapnya kita ikut sawadul-aqdom ikut kelompok besar ulama kelompok besar ulama ukurannya bukan satu daerah ya tapi kelompok besar ulama internasional Insyaallah selamat Kenapa karena Nabi sudah ngasih la testamiu umati fi dolala umatku tidak bisa tidak akan bersatu dalam kesesatan lindungi Allah ulama ulama ini lebih banyak mereka tadi itu mengikuti yang benar kerepelan-kerepelan itu ada mengikuti yang salah-salah tadi itu kalau mengikuti sawadul-aqdom Insyaallah selamat kata buhaddad wala tazal ahlus sunnah wajama Alhamdulillah ahlus sunnah wajama mulai zaman dulu mereka itu adalah sawadul-aqdom sampai sekarang mereka adalah kelompok sawadul-aqdom kelompok besar ulama walaupun saat itu ada pemerintahan yang tidak ada sunnah wajama tapi tetap ulama nya ahlus sunnah wajama sampai Imam Abu Hanifah itu mati ya jadi di diibat di penjara Imam Syafi'i pernah di penjara saudara Imam Mahi Imam Ahmad bin Hanbal disiksa sampai dua tahun lebih itu ada penjara jadi mereka tadi itu sudah keliru dalam akidah dari itu lah kalau sudah dalam urusan agama yang furuk boleh beristihad apalagi dalam pemilihan presiden apalagi dalam pembelian DPR beristihadlah anda anda beristihad pilih yang menguntungkan Islam dan kaum muslimin serta bangsa ini kalau anda melihat Oh menguntungkan Islam untuk kaum muslimin dan bangsa ini Bismillahirrahmanirrahim niatkan yang baik Hai lah kalau anda karena dapat duit anda sudah mencurangi diri anda sendiri Hai apalagi mencurangi umat yang lainnya semuanya ya pilih yang menguntungkan Islam kaum muslimin dan bangsa Indonesia Indonesia pilih bismillahirrahmanirrahim begitu ya pilihan tadi itu haknya masing-masing haknya masing-masing boleh anda bermusyawarah kira-kira siapa ya kepada orang yang anda bisa ajak musyawarah tapi sekalipun itu anda bermusyawarah belum tentu itu sesuai dengan pilihan anda itu itu hanya anda semuanya ya di sini kita eh alafu sebagai tokoh agama kita mengatakan mengatakan supaya tetap umat Islam ini bersatu itu hanya anda berbeda dalam masalah ini itu adalah bukan berbeda dalam masalah akhidah nah bukan masalah akhidat berbeda masalah akhidat Allah Alam